Bantuan ini sumbernya dari berbagai pihak. Yang pertama dari umat yang ada di daratan Flores. Dan Perkebroki itu mengirimkan beras, lalu berjenis makanan. Yang kedua dari donatur-donatur lepas. Juga dari kelompok organisasi, misalnya wanita katolik, kapanisika wanita katolik dari Perkebroki. Dan Taritas sebagai satu lembaga The Coast Guard hanya menyalurkan seluruh solidaritas itu. Intinya semua bantuan ini ditujukan ke masyarakat Palu E korban bencana yang ada di Palu E. Ya, betul. Terima kasih telah menonton!